Di sepak bola Indonesia, bagi pantan back PSMS Medan ini, sepak bola adalah harga mati untuk hidupnya. Nah bagaimana tidak ia rela keluar dari pekerjanya sebagai pegawai bank BUMN untuk kembali merumputnya. Ya betul ya, profil selamat Riyadi, kami angkat dalam Indonesia Soccer Legend. Bertarung di lapangan, mengiring si kulit bundar hingga bermandikan keringat. Untuk itulah selamat Riyadi dilahirkan. Kecintaannya pada sepak bola membuatnya tak bisa menampik tawaran membelak klub di kota lain yang menjanjikan pendapatan lebih besar. Ia pun rela meninggalkan pekerjaannya sebagai pegawai tetap di bank pemerintah. Baginya duduk di balik meja tak selaras dengan jiwanya. Karena memang saya, darah saya ini darah sepak bola gitu. Saya duduk di kantor itu memang gak berontak, hati saya itu berontak. Saya memang gak bisa di kantor gitu. Memang darah saya di sepak bola. Makanya ada tawaran waktu itu tim PSPS Pekan Baru memberi tawaran yang sangat menggiurkan. Kalau saya berpikir-pikir, kalau saya sebagai PNS-nya mungkin 20 tahun saya bisa mengkuliuang itu dengan gaji saya. Tapi dengan adanya tawaran itu, mungkin 2 tahun aja saya sudah bisa mendapatkan yang saya impikan. Mengawali karir profesionalnya di PSMS Medan, pria kelahiran pada aksi Dempuan ini pun berkembang jadi back tangguh. 5 klub telah dibelanya sepanjang karir sebagai pespak bola. Dengan gaya bermain rap-rap ala Medan yang menjadi ciri khasnya, selamat menjadi musuh bagi striker-striker lawan. Saya punya prinsip, saya juga buat statement di koran bahasanya semua striker lawan itu di bawah saya. Maksudnya saya harus punya pergerasai percaya diri tinggi bahasanya kemampuan striker itu semua di bawah saya. Itu saya, saya yang punya pegang prinsip. Sampai sekarang saya memberikan prinsip ini kepada pemain-pemain saya. Bahasanya kita harus lebih percaya diri dari lawan-lawan kita gitu. Bukan bersikap sombong, artinya kita harus lebih percaya diri lagi dalam pertandingan. Membawa tim Ayam Kinatan sampai ke semifinal di Ligina musim 1998-1999, selamat pun dilirik tim nasional. Aksinya membuat pelatih merah putih saat itu, Ben Arshkyum, kepincut. Membela timnas Indonesia di Piala Asia tahun 2000, fans Tony Adams ini mundur dari timnas untuk menikah. Training center tim Garuda di Singapura untuk menghadapi Piala Tiger pun dilewatkannya. Udah jatuh dia ininya, tanggal pernikahan, eh taunya ternyata ikut Piala Tiger-nya. Kita kan harus pilih yang mana, ya itu kan toh ibadah. Akhirnya ya itulah dipilih lah, Piala Tiger-nya mundur, nikahnya lanjut ya. Selamat yang kembali ke PSMS tahun 2009, akhirnya harus gantung sepatu di klub yang sama saat ia memulai karir. Pengapuran di belakang tumit kaki membuatnya tak bisa tampil maksimal. Tak mau lepas dari lapangan hijau, kursus kepelatihan pun diikutinya. Keputusannya tak sia-sia. Kini selama dipercaya menggawangi bibit muda di PSK Warta, melahirkan paspak bala muda untuk meneruskan perjuangannya, jadi tujuan pemegang lisensi kepelatihan BAFC ini. Ya, saya memberikan instruksi bahasanya dalam setiap latihan itu harus sudah memiliki rasa tidak mau kalah. Jadi dalam latihan pun sudah tidak mau kalah, dalam uji coba, apanya dalam pertandingan. Sebelumnya, Selamat berkesempatan membawa anak kasuhannya berkeliling tiga negara Eropa, Jerman, Itali, dan Belanda saat melatih produk FC. Pengalaman berharga direngkuhnya dari tur Eropa itu. Di PSK Warta, klub serta Liga Nusantara inilah selamat terus menolorkan ilmu yang dimiliki. Tak lupa gaya bermain khas orang Medan, yaitu rap-rap kepada anak kasuhannya. Kalau yang saya kenal, dia bagus ya, baik. Dan sama pemain pun dekat. Dan yang saya kenal sih dia orangnya tegas. Disiplin orangnya. Targetnya untuk mengambil lisensi kepelatihan AAFC terhambat saksi FIFA yang dijatuhkan kepada Indonesia. Oleh karena itu, kini fokusnya untuk membesarkan Medan FC, klub yang dibentuknya bersama rekan-rekan lamanya pada 20 Oktober 2014 lalu. Aditya Mustakim, Ari Nugraha, melaporkan untuk NET. Terima kasih.